selamat menikmati kita bisa lihat disini dia sudah menggunakan untuk korea ini Geryugansop jadi ada 3 korea yang overpower yang pertama itu ada Giyoro kemudian Giyoro tergantikan oleh si bom dan si bom tergantikan oleh si Geryugansop dan yang sekarang menjadi meta adalah si Geryugansop karena bisa unyielding sebuah karakter bisa unyielding yang tidak memiliki pasif unyielding bisa dibuat menjadi unyielding gila cuy betapa overpowernya si Geryugansop ini oke kemudian ya untuk SSR nya untuk SSR limited nya yang masih bisa digunakan sampai dengan meta Geryugansop ada 2 ya kelihatan ada 2 yang pertama ada si Sonic oke kenapa Sonic ini masih bisa digunakan karena Sonic ini merupakan speed buffer ya speed buffer karakter duelist cuy gila cuy speednya 1264 ya masih lebih besar ya speed nobody anjir eh speed nobody speednya si Jelius ya 1273 lebih cuy padahal dia sudah menggunakan set place ya set place oke gila cuy 98 loh plus speednya ya dan si Sonic ini kenapa masih bisa digunakan ya karena dia ini hampir setara lah dengan si siapa namanya dengan si ini siapa dengan si King SSR plus ya cuy karena untuk pasifnya si King gue gak tau berapa persen ya kalau speednya si ini kan apa untuk pasifnya si Sonic ini ya 10% atau 15% gitu cuy bisa meningkatin speed diri dia sendiri gitu cuy ya gila sih cuy kita lihat disini 95% untuk call ya dan ini dia kalau misalkan Tunda Awak yang bintang 5 20% cuy kemudian ya SSR yang kedua ada si Galwin ya kenapa Galwin masih bisa digunakan karena ya kalian bisa lihat sampai dengan munculnya SSR plus belum ada lagi karakter yang bisa ngesetun ya ngesetun musuh lebih dari 3 orang atau lebih dari 2 orang cuy ya sekarang ini untuk stoner yang paling bagus itu Ina Juma udah pasti ya perikat pertama karena dia yang pertama ya cuy ya yang pertama SSR 100% kemudian muncul Galwin nah setelah Galwin ini masih belum ada lagi ya karakter yang bisa ngesetun lainnya cuy ya dan Galwin ini selain bisa ngesetun dia juga bisa nge-follow up kayak GWP cuy dan serangannya itu cross ya oke kemudian disini ya kita lihat ya karakter limited lainnya ya sudah tidak ada lagi cuy yang terpakai ya cuma 2 itu ya cuma itu ya si Sonic ya sama si Galwin jadi cuma 2 ya yang masih bisa terpakai sampai dengan masa depan jadi buat kalian ya yang ngambil Sonic kemudian si Galwin gak bakal ada ruginya cuy mosquito juga sebenernya gak ada ruginya ya tergantung dari kitanya sendiri sih oke kemudian disini kita bisa melihat ya ada Metal Bat SSR plus kemudian Lord Boros ya ini gue masih bingung ya gue mau ngambil Lord Boros atau Chill Emperor ya kenapa? karena untuk monster kita sih udah pasti ya ngambil Kabuto udah pake cuman Lord Boros gue masih pip-pip-pip-pip tapi kita lihat aja nanti kalau black ticketnya cukup gue pasti ambil Lord Boros ya karena gue butuh Lord Boros untuk menghancurkan 1 kolom musuh cuy di awal-awal ya oke dan sekarang kita bakal coba untuk melawan komplotan ini ya cuy ini squad nomor 1 ya cuy arena top 1 ya arena top 1 oke dan disini kita lihat ya untuk Kabuto ya Kabuto, Gelwyn, dan 2 Sonic itu dibuat 1 bari cuy kenapa? biar Kabutonya tuh melakukan ultimate duluan ya karena untuk si Kabuto ini ya counter ultimate-nya itu ya dia harus ulti duluan cuy ya harus ulci duluan baru bisa berlaku ya nah ketika Kabuto udah ulti baru dia bisa nge-counter cuy bisa counter ultimate ya oke kita lihat disini nah Lilian Gelwynnya tuh mati cuy mati mati kita tuh 2 karter kita udah terkenas tun ya disini si Baku dan SSR plus sama si Kabuto SSR plus udah terkenas tun ya gak bisa nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge ultimate follow-up sebutnya follow-up follow-up semua pokoknya mau counter ya mau follow-up follow-up semua bisa meratain disini cuy biar loh satu turn belum habis ya udah kayaknya kelar nih pertandingan nah kan dihajar ini kikab gitu 9,5 juta masih hidup cuy untuk bomnya masih hidup ya gak bisa terlantap itu ya soalnya ada metal base disini oke Sony ternyata si bom dan bom pun ternyata berdaya ya kemudian disini kita lihat pesisasi baku dan SSR plus sama si ini siapa namanya ini si metal base metal base hidup lagi metal base ini wajib sih menurut gue ya cuman gue gak tau ya terserah kalian memang dulu yang mana untuk SSR plus ya pokoknya favorit kalian siapa gitu karakternya ya kalau satu karakter yang dimaksimalin sih semua juga bakal sangat-sangat berguna ya tercual kalian punya semua SSR plus tapi gak ada yang dibuat dengan maksimal ya ujung-ujungnya juga jadi sampah atau pajangan sih oke disini kita lihat ya terserah satu doang sih dan dihadap di call out terus sama sejauh dihadap sejauh dihadap sejauh dihadap terakhir oke nice pertanyaan berakhir ya ini top 1 arenanya ya top 1 arena top 1 BP kemudian disini gue penasaran ya ini sama top 3 kita lihat ya BP nya 41 juta nah kan yang membedakan disini ya yang membedakan yang cuma satu doang cuy yang membedakan yang cuma satu doang ya jadi speed buffernya untuk yang posisi pertama tadi speed buffernya menggunakan si Sonic sedangkan yang ranking 2 ini speed buffernya sudah menggunakan si King SSR plus ya cuma di server induk ini gila sih pada bintang 5 semua aku kan liatlah loh gila cuy kita lihat ya untuk sini 95% sama ya 95% parah sih cuy pada udah pada apa ya pada 1.327 1.327 1.327 untuk speed sikinya lebih besar ya tadi 1.200an ini 1.327 untuk speed sikinya pakai set mong ya pakai set mong gila cuy set mong udah pada kuningin semua ya 98 98 98 98 98 ya untuk yang lainnya masih sama ya nih kalian lihat ya terus kemudian Galwin dibandingin sama si Sonic yang mana yang terpakai lebih lama ya lebih lama terpakai si Galwin ya karena udah dibilang ya stunner lah stunner itu sisanya Geryuganto Boros Metal Bat sama si Kabuto ya 2 monster ya Kabuto sama si Boros sisanya si Metal Bat untuk ininya ya untuk apa namanya untuk kironya ya berarti si Cilem Pro masih kurang begitu terfavorit masih kurang favorit dibanding dengan Metal Bat oke kita bakal coba lihat ya seberapa kemampuannya dengan menggunakan si King ya tanpa si ini siapa namanya tanpa si Sonic oke dan ini dia ya ntar gue hidupin dulu gue pengen lihat ya ultimate nya Siki atau ultra ultimate ya ultra ultimate ya harusnya ultra ultimate sih kita lihat nih langsung dia melakukan ultra ultimate langsung satu baris kan di-block bagian energi kita tiga ya kalau ditanya lebih bagus mana jelas ya SSR jangan dibandingin sama SSR biasa atau bahkan dibandingin dengan RR ya itu bojok aja oke karena punya punya ini masing-masing punya tempat masing-masing punya tier list masing-masing tier list SSR plus tier list SSR limited tier list SR gitu kalau disamain susah ya karena beda ini beda kasta aja gila susah turun mau meninggal semua loh oke disini lihat ya eh langsung ultra ultimate yang jaga dari si Kabuto gak sakit suy gak sakit di follow up terkena sepun ini Kabuto udah terkena sepun gak apa-apa 21 juta ke satu karakter 21 juta ke satu karakter kalau kedua karakter 42 juta ya 42 juta bayangin 6 karakter anj** seratus seratusan lebih 120 juta lebih gila bang parah si Lord Boros kalau dia dibuat Aoe wah gak ada lawan tuh gak ada lawan kayaknya untuk Ultra Borosnya ya Boros P3 nya ya untuk Boros P3 nya kayaknya dia Ultra Ultimate apa ini Aoe tuh kayaknya ya kita lihat aja untuk burst nanti ya meteorit burst nanti itu 3 3 apa namanya Aoe atau enggak oke dan itu dia dua squad yang digunakannya oleh BP top 1 sama top 3 sedangkan untuk karakternya kita lihat ya pasti menuduki puncak posisi pertama di server 200an ini ya oleh Lord Boros ya Lord Boros kemudian si Kabuto ya jadi dua-duanya masih monster cuy top 1 top 2 masih monster kemudian oh shit sampai top 13 masih belum ada hero nah untuk top 14 disini ya dipegang oleh Kill Emperor oke Kill Emperor top 14 BP cuy gila cuy attacknya 1,3 juta ya attacknya 1,3 juta ke musuh Ultra Ultimate ya ini kita coba nah dia gunakan dia menggunakan Kill Emperor dan juga Silverpeng ini untuk meta terbaru meta barunya Silverpeng sama si ini sama si Kill Emperor SS Arcus karena Kill Emperor SS Arcus ini bisa berguna lagi karena si Silverpeng ini ngasih internal injury kemudian diledakin oleh Aoi-nya si Kill Emperor tapi cerah kalian semua ambil yang mana kalau semua maksimal semua bagus kalau semua bulurnya cuma sikit sikit itu nggak bakal ada bagus bagus nanti nggak bakal ada bagus bagus ya tergantung favorit kalian siapa kalau si favorit gue si Boris gitu lah gue bakal ambil tapi lihat nanti lihat keadaan deck itu karena kalau ambil doang sih kalau nggak digunain percuma gitu ya cuman kayaknya gue pengen adubah gongin 1 by 1 gitu percuma lihat semua gitu kalau udah pakai core yang paling bagus wajib sih makanya kalau untuk core sih mau nggak mau harus ambil walaupun nggak suka karakternya tapi fungsinya sangat berguna pakai banget oke dan mati ya disini kita lihat yaudah ini nggak bakal kuat nggak bakal kuat sini bomb mulerun ultimate nggak guna aja dihajar nih ini contohin contohin sama silver perfect tidak usah ultimate lagi ampun azim mati oke ya guys jadi mungkin untuk videonya gue cukupin sampai disini thanks for watching and see you next video ciao salam ambas promote par expected at pas ya to Terima kasih telah menonton!